Untuk mengetahui perkembangan kasus siswi yang diduga dilecehkan oleh polisi, kita telah terhubung dengan Imelda Handayani, Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Selamat siang Ibu Imelda. Bu, dari pendampingan oleh PPA, sebenarnya saat ini bagaimana perkembangan kasus pelecehan yang dialami oleh anak panti asuhan ini? Apakah yang diselidiki saat ini adalah dugaan pelecehan oleh polisi terlebih dahulu? Baik, terima kasih kami dari Komnas Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Untuk saat ini, kasus yang pertama yang mana anak ini menjadi korban pemerkosaan dari petugas panti itu sudah diproses. Dan pelaku dengan inisial B, usia 53 tahun itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, jadi untuk prosesnya itu sudah naik, sudah diproses di Mapores Uni PPA. Nah, yang sekarang untuk pelaporan yang kedua yang dilaporkan oleh Komnas Perlindungan Anak terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh OVNUM tersebut juga sudah dalam proses. Pendetapan sudah tersangka dan pelaku sudah diamankan saat ini berada di Selma Polres Belitung Tanjung Pandan. Oke, Bu Imelda, saat ini bagaimana kondisi sikis dari korban? Ya, sampai saat ini korban mendapatkan pendampingan dari unit UPTDPPA Tanjung Pandan yang sedang menjalani trauma healing. Didampingi ahli dan juga psikolog klinis. Nah, saat ini juga beliau anak itu tidak lagi di Panti Asuhan karena memang sudah tidak memungkinkan untuk dia tinggal di situ. Dan unit PPA dan PPA Belitung Timur, eh Belitung, maaf, sudah menempatkan anak ini bersama orang tua asuh yang memang dicarikan untuk keamanan si anak sampai dengan proses persidangan. Oke, yang didampingi oleh PPA, Bu Imelda, kasus yang mana? Apakah keduanya yang diduga oleh? Keduanya. Keduanya oleh polisi dan oleh pihak Panti Asuhan. Apa perkembangan begini, Bu? Ya, begini. Pertama kan memang mereka untuk PPA Belitung itu melakukan pendampingan pada saat anak ini melaporkan. Nah, memang setelah beberapa hari anak ini baru cerita. Baru cerita bahwa dia juga mendapatkan pelecehan seksual pada saat dia ingin melapor di Polsek Tanjung Pandan. Nah, akhirnya karena memang kita sama-sama berkoordinasi, bermitra dengan PPA Belitung, ini juga menjadi pendampingan kami dari Komnas Poli Dengan Anak. Saat ini korban sudah berada di tempat yang aman dapat dipastikan ya, Bu ya? Iya, bersama orang tua asuh. Bu Imelda, korban kan mengalami dugaan pelecehan seksual di Panti Asuhan. Dari Komnas PPA sendiri, apakah ada penyelidikan lebih lanjut? Kemungkinan ada korban lain selain korban di sana? Iya. Iya, jadi memang kasus ini luar biasa menyedihkan untuk anak, di mana anak yang dari kecil dititipkan di Panti itu, tetapi dia mendapatkan kekerasan seksual itu selama rentang waktu 2 tahun, dari dia kelas 6 SD sampai dengan kelas 2 SMP. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut, kami menyerahkan kepada unit PPA Pores, karena memang dalam proses penyelidikan juga, tetapi yang kami dampingi adalah korban yang memang berani melapor, berani speak up, berbicara dengan kami, dan itu sedang dalam proses penyelidikan juga terhadap Panti tersebut. Korban mendapatkan dugaan pelecehan ataupun kekerasan seksual di Panti Asuhan dalam rentang waktu 2 tahun, lalu baru memberanikan diri melaporkan kepada polisi setelah 2 tahun. Ini bagaimana dari Komnas PPA memandangnya setelah berani melapor, ternyata dapat pelecehan lagi, Bu Emelda? Iya, memang menyedihkan sekali. Ini menurut kami benar-benar ekstra ordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Nah, sebagai anak mungkin dia sudah merasa tidak tahan lagi gitu ya dengan perlakuan yang dia dapat di Panti Asuhan. Akhirnya dia memberanikan diri, kemudian kita tahu kronologisnya dia cerita dengan teman-teman sekolahnya ya, dengan kelompoknya. Nah, dari situlah dia kemudian ada seorang temannya berinisiatif untuk melaporkan kasus ini, supaya dia berani berbicara. Tetapi malang ketika dia mencoba untuk mencari keadilan di aparat hukum, malah dia diperlakukan dengan seperti itu. Bu Emelda, dalam rentang waktu dua tahun itu, apakah ada ancaman lain sehingga korban baru berani melaporkan setelah dua tahun mengalami dugaan pelecehan seksual, Bu Emelda? Ya, dari hasil pendekatan kami kepada korban bahwa setiap kali si pelaku itu ingin melakukan kekerasan seksual terhadap dia, dia itu diancam. Jadi diancam, tidak boleh berbicara, kemudian juga dalam posisi dia itu dilakukan kekerasan, dalam artian dia dibekap dengan bantal sehingga dia tidak boleh teriak, tidak boleh bercerita. Tapi mungkin itulah si korban akhirnya berani melapor, sudah tidak ada rasa takut lagi mungkin ya, jadi itulah kasus ini bisa terungkap. Oke, Bu Emelda, ke depan apa yang akan dilakukan oleh Komnas PPA untuk mendampingi korban dan memastikan proses hukum dua kasus ini bisa selesai secara tuntas, Bu Emelda? Ya, kami dari Komnas Perlindungan Anak, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengajak juga bersama-sama untuk mengawal kasus ini. Media juga kami sangat apresiasi ya, karena memang ini untuk kepentingan hak anak juga. Jadi kami berharap ini kami kawal terus, termasuk juga kami sudah melayangkan permohonan kepada LPSK agar anak ini juga dilindungi dan tentu saja kami juga berharap ada restitusi untuk si anak ini. Jadi untuk ke depan Komnas Perlindungan Anak yang memang selama ini komit dengan hak-hak anak yang tercederai, kami merasa bahwa butuh dukungan semua masyarakat, semua elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal kasus ini dan anak juga mendapatkan haknya, keadilannya. Masa depannya juga masih panjang, kami berharap juga anak ini tetap ada kesempatan untuk bersekolah ya, jadi jangan sampai terputus karena itu hak dasar anak juga. Intinya kami dari Komnas siap untuk mengawal kasus ini sampai dengan tuntas dan mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Baik, terima kasih Imelda Handayani, Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Siang.